Ya, tidak hanya kasus ACO sebetulnya menarik perhatian, tetapi juga penangkapan aktor Tora Sudiro karena dugaan penyalahgunaan dumolid. Mendapatkan obat keras yang masuk daftar psikotropika itu, aturannya memang harus disertai resep dokter. Untuk mendapatkan resep seharusnya melalui proses pemeriksaan dan persetujuan dokter. Namun ternyata tidak sulit mendapatkan resep untuk menebus dumolid dan obat keras lainnya. Berikut penelusuran tim CNN Indonesia. Tim CNN Indonesia sempat kesulitan mendapatkan obat penenang ini. Dumolid yang biasa mudah didapat tiba-tiba lenyap. Namun ada saja apotek yang melayani pembelian dumolid dan obat keras sejenis. Apotek itu satu lokasi dengan praktik dokter psikiatri adiksi. Tidak sulit mendapatkan resep itu. Hanya berbekal kartu tanda penduduk, dokter langsung menuliskan resep berisi obat sesuai permintaan tanpa adanya pemeriksaan. Dumolid dan sanak, dua jenis obat keras yang kami pesan. Untuk satu resep yang dituliskan dokter dihargai 100 ribu rupiah. Tidak pakai syarat, syaratnya cuma punya KTP. Jadi kita store KTP, terus daftar tunggu, kita disuruh masuk, terus ngobrol sama dokternya. Mau beli apa? Dumolid? Kamlet? Sanak? Kenapa? Ya tidak apa-apa, biasa pakai itu saja. Oh yaudah. Tidak ada syarat, tidak ada asesmen, tidak ada apa-apa. Jadi kita minta saja langsung dikasih resep itu. Yang penting ada uang 100 ribu buat bayar resep. Bahkan kami juga mendapatkan kartu kuning yang menurut sang dokter untuk melindungi kami agar tidak ditangkap polisi. Kartu kuning itu merupakan kartu berobat. Resep pun kami dapat. Jumlah obat yang tertulis sesuai permintaan kami. Dumolid? Dumolid, hah? Dua lima ribu. Dumolidnya dua ratus. Di apotek itu, kami berdiskusi dengan banyak pengguna psikotropika. Kebanyakan, mereka bercerita soal sensasi dan pengalaman menggunakan obat-obatan tertentu. Budi Weda Semara, aktivis Orbit, lembaga yang mendampingi mantan pengguna narkoba mengakui, obat jenis ini memang beredar bebas meskipun aturannya terbatas. Perlu dievaluasi lagi gitu ya, pemberian obat ini ketika itu mudah ke dokter gitu ya. Tapi sepengetahuan kami, banyak sekali teman-teman pengguna itu ketika mendapatkan resep dokter yang itu didapatkan legal, kemudian ini disalahgunakan. Resepnya dikopi, kemudian resep yang harusnya itu berjumlah 20, tapi ditambahin X lagi, itu berjumlah kelipatan-kelipatan. Rudi menyayangkan pemidanaan pengguna psikotropika golongan ini. Pasalnya, tidak semua masyarakat teredukasi bahwa obat itu terlarang dikonsumsi tanpa resep dokter. Menurut Rudi, edukasi dan rehabilitasi lebih baik ketimbang menjebloskan penggunanya ke Bui. Miftah Farid, Surabaya. Ya, itu satu liputan yang sangat menarik ya untuk menceritakan kepada kita bahwa ternyata dumulid ini memang mudah sekali didapatkan ya, dengan berbagai macam modus, kemudian bisa didapatkan oleh para yang terbiasa menggunakan obat-obat seperti itu. Iya, betul. Tanpa resep atau mungkin juga ya tadi resep akhirnya dikopi, diperbanyak karena alasan tertentu, mereka merasa dengan obat tersebut merasa tenang ya, padahal Anda harus ingat, obat ini termasuk dalam kategori psikotropika golongan 4, artinya ada ketentuan khusus serta syarat yang sangat ketat bagi orang yang membutuhkan dumulid, plus juga jika Anda terbukti menggunakan dumulid, tidak memiliki resep, atau menyalahgunakannya itu terjerat kasus pelanggar ataupun ya itu penggunaan narkoba ya. Ya, nah sekarang tentunya sekarang Anda sudah mengetahui tentang hal ini, karena ya masih banyak juga orang-orang yang mengatakan bahwa tidak mengetahui kalau obat-obatan seperti dumulid itu adalah termasuk kepada golongan psikotropika. Nah, mudah-mudahan informasi ini juga berguna ya bagi pemirsa di rumah, bahwa sekarang jika memang sudah terbiasa menggunakan itu, lalu harus segera melaporkan kepada dokter ya untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut.